Halo, saya Putri Marino. Alzheimer, dimensia, itu semuanya tuh gak ada terpikirkan oleh aku sama sekali gitu. Malah, aku tahu ada penyakit itu, aku tahu gitu. Tapi bukan yang kayak, bukan menganggap itu adalah sebagai sesuatu hal yang serius gitu. Hal-hal kecil kayak seperti pikun gitu, lupa sesuatu hal yang kecil gitu. Ya, aku sih mungkin menganggapnya kayak, ya lupa lah, paling lupa umur atau apa gitu kan. Tapi setelah masuk ke proyek ini kayak lebih kayak, hal-hal sekecil kayak gitu tuh gak bisa kita biarin gitu. Gak bisa kita hiraukan gitu, karena bisa terjadi sama siapa aja, termasuk kedua orang tua aku gitu. Kayak setiap mendengar fakta kalau seseorang mengidap Alzheimer, dimensia, ya, hal terburuknya adalah mereka bisa ngelupain semua orang yang ada di hidup mereka. Ya kan, kayak gak bisa nginget semua kenangan yang udah dilaluin. Gak bisa inget, bahkan gak inget dirinya dia siapa gitu. Dia gak inget dia siapa, jati dirinya dia siapa. Dia gak inget anak-anaknya dia, anak cucunya dia. Saya semuanya gak inget itu yang bikin aku kayak takut banget, heartbreak banget. Jadi lebih menghargai orang tua, lebih menghargai waktu yang dikasih sama Tuhan. Oh sekarang ada waktu buat ketemu, buat ngejaga orang tua, buat nyayangin orang tua, buat sekedar nelfon nanya apa kabar, mama, papa apa kabar gitu. Buat sekedar nanyain aja, how was your day today gitu kan. Malah hal-hal kayak gitu tuh gak kepikiran sama sekali. Malah kadang dilupain karena kita terlalu sibuk sama diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kita anggap sekarang ini penting gitu. Kita anggap emang ini yang harus kita lakuin sekarang gitu. Padahal mencintai orang tua, menjaga orang tua, taking care of them itu adalah satu hal yang emang harus kita lakuin gitu. Itu habit kita gitu. Jadi itulah selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, selama masih ada usaha, tenaga gitu. Aku pengen banget ngerawat, ngejaga, mencintai orang tua aku sih. Please banget aware sama gejala-gejala awal, dimensia dan Alzheimer gitu. Jangan meremehkan pikun, jangan meremehkan lupa kecil gara-gara umur, gara-gara apa gitu. Jangan deh gitu. Jadi emang harus aware, orang-orang ini harus dirangkul, mereka jangan sampai mereka ngerasa mereka sendirian gitu. Gak ada yang lebih menyedihkan selain orang tua kita ngerasa kalau mereka sendirian, kalau mereka punya anak.